Halo, saya Nurung Susantono. Di musikal petualangan Cirina dan Jakarta Moving, saya berperan sebagai produser dan sutradara. Sebagai produser, aku adalah orang yang paling bertanggung jawab di awal banget ketika harus minta izin ke Miles Films untuk bisa mendapatkan lisensi mengadaptasi film petualangan Cirina menjadi musikal petualangan Cirina. Prosesnya itu sebenarnya mulai dari bulan Maret 2016 ketika aku dan tim masih berusaha mengejar Mbak Mere dan Masiri untuk mencoba sounding dan meyakinkan ke beliau-beliau bahwa ini adalah ide yang sangat bagus dan kita sangat passionate terhadap ide ini. Akhirnya kita main ke kantor Miles Films, kita bawa proposal, kita bawa draft naskah yang udah kita cicil dari bulan Juni. Dan di situ kita ngobrol, beliau ingin tahu seberapa jauh kita mau membawa karya legendaris mereka menjadi sebuah bentuk dan eksperiensi yang baru. Setelah meeting itu, kita menunggu kurang lebih sebulan sambil menunggu Mbak Mera dan Masiri mempelajari naskah kita, mempelajari proposal kita, melihat video-video yang kita kirimkan, contoh-contoh produksi kita sebelumnya, dan juga contoh kita men-staging salah satu andegan musikal petualangan Cirina dengan DemiCast. Kemudian di akhir bulan Desember 2016 itu, kita mendapatkan email yang sangat indah dan sangat membuat semangat dari Masiri, yang menyatakan bahwa Miles Films, yaitu Mbak Mera dan Masiri, mendukung Jakarta Movie memproduksi musikal petualangan Cirina. Nah, sebagai sutradara, tugas aku yang berikutnya itu adalah memimpin tim kreatif yang terdiri dari koreografer, penulis, music arranger, music director, art director, dan technical director untuk bareng-bareng kita mencoba menerjemahkan dan mengadaptasi film petualangan Cirina menjadi bentuk drama musikal live di atas panggung. Setelah kita punya rencana bagaimana kita mau menerjemahkan film petualangan Cirina menjadi bentuk-bentuk art forms yang masing-masing membentuk drama musikal, tariannya bagaimana, musiknya nanti akan seperti apa, naskah barunya, apa aja perubahannya, bentuk-bentuk visualnya, kostum, panggung, makeupnya akan seperti apa, baru kita melibatkan tim yang lebih besar lagi. Lalu tugas seorang director juga adalah memastikan semua elemen-elemen kreatif, artistik, dan teknis yang membentuk seluruhan show itu bisa align dengan satu naskah, dengan satu visi, satu konsep, dan menyampaikan satu cerita dengan murus, dan semuanya make sense, semuanya terjahit dengan baik. Buat aku, tim musikal petualangan Cirina ini adalah dream tim aku banget ya, karena semuanya baik-baik, semuanya confident in what they do, and we're all happy to be in each other's presence, dan kita ketika curtain call terakhir itu antara seneng karena kita sudah sampai di titik yang kita tunggu-tunggu dari awal kita berproses, tapi kita juga sedih harus berpisah. dan setelah masa itu, aku melalui fase di mana aku dikode-kodein semua-semua orang untuk dream run. Karena waktu itu, jujur, aku masih, apa ya, masih dalam fase lagi nafas gitu ya, habis September kita show, tapi dari satu hari setelah kita show terakhir itu pun orang-orang tuh udah banyak lagi, kita dream run, kita dream run gak sih? Jadi, eh ternyata si Farah, saat darah kita tinta, pas kita sehari setelah show, dia udah bikin tanggal di datar Jakarta untuk siapa tahu merindah. Terus ya, aku jadi orang terakhir yang harus bertindak kan, karena kayak, oke aku udah ada tanggal, terserah ini tanggal mau diapain gitu, terus semua orang udah minta dream run, dan ternyata setelah ide ini dibawa ke Mbak Mila dan Mas Riri lagi untuk kedua kalinya, mereka pun meminta kita dream run, jadi memang harus dream run. Dan ternyata kebersamaan tim musikal petualangan Cirena belum berakhir, dan kita semua senang banget. Mudah-mudahan semuanya lancar, ini jadi satu prestasi yang luar biasa banget buat Jakarta Movie, dan kemudian kita sampai ke titik dimana di produksi ketiga kita ini, kita mendapatkan demand untuk rerun. Buat temen-temen yang nonton lagi nanti di bulan Februari, jangan khawatir, karena experience musikal petualangan Cirena di bulan Februari ini akan berbeda dari yang sampai kemarin. Akan ada lagu baru, akan ada foreo baru, secara visual juga akan ada perubahan yang membuat panggungnya terlihat lebih wow lagi. Kita juga ada sadam baru buat temen-temen yang nonton tim cappella. Terakhir aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mentor-mentor kita yang udah membantu memimpin kita bisa sampai ke titik ini, dan juga ngarahin kita gimana caranya supaya musikal petualangan Cirena bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Makasih banget buat Mbak Mira dan Mas Riri, especially of course, Om Jai Sudiakto, Omeri Dukitawa, Oktoto Arto, terus acting mentors kita, Chelsea Islan dan Nirvi Romero, kalian luar biasa banget. Dan semua orang yang udah support musikal petualangan Cirena secara langsung, secara ilmu, baik yang di social media, terima kasih sekali. Ditunggu nanti di shownya.